Nah, kali ini lagi-lagi peti, lagi-lagi peti nih. Tim gabungan TNI PORI melakukan razia peti di sepanjang aliran sungai Batang Temesi. Petugas menemukan 13 dompeng yang sedang tak beroperasi nih. Petugas pun merusak dan membakar ke 13 dompeng tersebut. Harus nih, supaya alam kita ini asri lagi. Ini do, pantauan Bang Jack. Aktivitas peti sepanjang aliran sungai Batang Temesi kian mengkhawatirkan. Selasa siang, tim gabungan melakukan operasi razia peti di aliran sungai Batang Temesi. Alhasil petugas menemukan 13 dompeng yang terhenti aktivitasnya. Dompeng-dompeng kapal tersebut kemudian dirusak dan dibakar oleh petugas. Sayangnya dalam operasi tersebut petugas tidak menemukan pekerja maupun pelaku dompeng peti. Disinyalir dalam operasi berantas peti ini, informasi sudah terlebih dahulu bojok sehingga pelaku aktivitas peti tidak beroperasi. Randy, kasat reskrim Polres Sarulangun menjelaskan. Pihaknya menemukan 13 dompeng di sepanjang aliran sungai Temesi dari Sarulangun hingga ke kecamatan Pelawan. Ketiga belas dompeng tersebut langsung dirusak dan dibakar petugas. Randy mengultimatum akan menyusuri semua pelaku peti untuk diperantas, karena sudah banyak berusak lingkungan dan meresahkan warga. Peti ada jumlah 13. Di berapa lokasi ini Pak? Untuk sementara di tiga lokasi, di kecamatan Pelawan, kemudian di Sarulangun, dan rencana akan dilakukan ke kecamatan yang lain. Untuk hari ini kita khususkan untuk keti dompeng yang di pinggir sungai. Misalnya operasi ini ada perawanan dari milik dompeng ini Pak? Untuk sementara ini belum ada lawanan dari masyarakat. Untuk akses betulnya agak sulit juga, namun masih bisa dilalui untuk kendaraan. Ini personil itu berapa orang yang kita lupa dalam ini? Untuk personil kurang lebih gabungan 150. Ada barang bukti bisa diamankan dari operasi ini Pak? Untuk barang bukti sementara dari karpet, kemudian kalau mesin yang kecil-kecil kita amankan, sisanya dimusnahkan.